Halo, ketemu lagi dengan kami, Kometic Channel. Sebuah channel yang membahas khusus tentang statistik sepak bola. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Agar mendapat video-video terbaru dari kami. Kali ini, kami coba membahas sebuah klub di Premier League yang saat ini sedang mendominasi, yaitu Liverpool. Teman-teman tahu nggak, fans Liverpool di Indonesia adalah fans terbesar di seluruh dunia. Bayangin, negara sendirinya aja kalah fansnya, jenilahnya. Salud memang dalam masyarakat sepak bola Indonesia. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai tentang kenapa Liverpool bisa sehebat seperti sekarang. Apa sih dibalik kekuatan Liverpool sekarang? Saat ini, Liverpool unggul lebih dari 20 poin. dari pesaing utamanya, yaitu Manchester City. Ya, ada yang bilang keberhasilan Liverpool sekarang karena Manchester City-nya lagi down. Tapi, Cuy, tapi, Cuy, tapi, Cuy. Ada beberapa klub sekarang di Liga Inggris. Emu kemana? Arsenal kemana? Spruce kemana? Masa semua mereka mainnya di lag? Oke, mungkin karena Liverpool punya banyak pemain hebat, seperti Salah, Tim Mino, Mane. Memangnya klub lain nggak punya? Nah, gue yakin, ada banyak faktor yang membuat Liverpool seperti sekarang ini. Yang akan kita bahas adalah salah satu faktornya. Apa yang sebenarnya memberindahkan Liverpool kali ini? Liverpool kali ini menggunakan data sains dalam setiap pertandingan. Sepak bola adalah olahraga yang penuh dengan data statistik. Dan data-data itu berhasil mereka olah menjadi resep yang menjarab di Liverpool. Tentunya, itu semua tidak lepas dari tangan dinginnya Jajun Klub yang berhasil menggunakan data-data tersebut dan menerapkannya ke dalam sebuah tim. Mereka menganalisa kekuatan pemainnya, kekuatan pemain lawannya, dan juga strategi lawan-lawan mereka dengan menggunakan data statistik. Bisa dibilang, Klub tidak hanya menggunakan data-data tersebut, bisa dibilang Klub itu menjiwainya dan mampu menerapkannya dalam permainannya Liverpool. Nah, sosok lain dibalik keberhasilannya dalam menggunakan data sains ini adalah seseorang yang bernama Michael Edwards. Dimana sekarang dia menjabat sebagai sporting director-nya Liverpool. Yang sebelumnya, dia adalah seorang analis di Tottenham Hospital. Dialah yang menekut salah, Firmino, dan Mane pada saat klub lain tidak melihat talenta yang mereka memiliki. Sosok berikutnya ialah Ian Gerham. Dia adalah seorang fisikawan yang saat ini membawahi Departemen Datanya Liverpool. Ian Gerham ini membawahi 6 orang yang kuat data analisisnya. Yang mereka semua berfungsi untuk menyediakan data-data sebelum pertandingan, sesudah pertandingan, tentang sport science, ataupun akademinya Liverpool, ataupun pemain-pemain yang akan direkrut oleh Liverpool. Di dalam timnya Ian Gerham ini ada seseorang yang bernama William Sparman. Dia mengembangkan suatu model yang bernama Fish Control. Gue juga gak tau itu kenapa dia nama kayak gitu. Dimana hal penting dalam model ini, ialah model ini bisa menentukan dimana posisi terbaik dari pemain itu berada. Bisa menentukan kemana harus mengumpan, bisa menghitung pergerakan bola, bahkan bisa menghitung sampai kemungkinan terjadi sebuah bola. Untuk detailnya seperti apa, kalian bisa lihat videonya di dunia Sperman yang menjelaskan mengenai Fish Control model. dalam deskripsi yang ada di bawahnya. Jadi, itulah sebenarnya yang membuat Liverpool bisa sehebat sekarang. Tentu data-data dan ananasia hanyalah sebagai penunjang. At the end, semua kembali kepada permainannya itu sendiri. Karena bola itu di dunia. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Mga Jusepak Bula Indonesia, adios!